Intro Saudara pendengar, mari kita lanjutkan pelajaran ini dengan membicarakan beberapa cara lain untuk menunjukkan waktu. Ungkapan-ungkapan ini adalah yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Sebagai contoh, kita pakai jam 9.40. Ungkapan yang lain ialah It's 20 to 10. To berarti before, iaitu sebelum jam berikutnya. Dan untuk jam 9.50, salah satu ungkapannya ialah The time is 9.50. Dan ungkapan yang lain ialah It's 10 to 10. Lima menit kemudian, waktu akan menunjukkan jam 10 kurang lima. Coba saudara katakan dalam bahasa Inggris. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara menegarnya. It's 5 to 10. Sekarang, coba beberapa ungkapan lagi. Saudara akan memperhatikan bahwa kalau kita pakai kata To Yang berarti sebelum Kita berbicara tentang jangka waktu setengah jam sebelum jam berikutnya. Contoh yang pertama ialah jam 9.35. Coba ucapkan sesudah, Chris. It's 25 to 10. It's 20 to 10. It's 10 to 10. It's 5 to 10. Baiklah. Apakah saudara perhatikan Bahwa ada suatu waktu yang tidak disebutkan dalam latihan tari Yaitu ungkapan untuk jam 9.45? Dalam percakapan yang tidak resmi Kadang-kadang kita pakai ungkapan yang khusus bukan? Dalam hal ini, kita pakai kata yang berarti Seperempat Karena jangka waktu itu ialah seperempat jam Sama dengan bahasa Indonesia Coba dengarkan A quarter to 10 It's a quarter to 10 Coba ucapkan ungkapan yang berarti seperempat sesudah, Chris A quarter Sekarang, coba ucapkan ungkapan itu seluruhnya Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya It's a quarter to 10 It's a quarter to 10 Saudara pendengar, coba beberapa contoh lagi Tetapi kali ini, saudara tidak perlu mengulangi jawaban yang betul It's a quarter to 9 It's a quarter to 11 It's a quarter to 8 Sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakan Chris dan Helen Mereka ingin naik bis jam 10 Helen lama sekali bersiap-siap Dan Chris mencoba menyuruhnya bergegas Coba dengarkan What's the time, Chris? It's 25 to 10 Oh, that's okay Oh, a magazine Hurry, Helen It's 20 to 10 now Oh, Chris Where's my purse? Oh Now, it's a quarter to 10 Hurry, Helen It's 10 to 10 No, it's 5 to 10 Chris, stop kidding Hurry, Helen Hurry, it's 10 o'clock Chris, you're impossible Apakah tadi, saudara dapat menangkap ungkapan-ungkapan waktu Selama jangka waktu setengah jam sebelum jam berikutnya? Sekarang, waktu sudah lewat jam 9.30 Dan mendekati jam 10 Chris akan mengucapkan ungkapan-ungkapan itu Coba dengarkan It's 25 to 10 It's 20 to 10 It's a quarter to 10 It's 10 to 10 It's 5 to 10 It's 10 o'clock Dan berikut ini Akan kami berikan latihan yang sedikit lebih sukar Kami akan memakai suatu ungkapan waktu Misalnya It's 9.35 Dan saudara harus mengatakannya dengan cara yang baru saja kita latih It's 25 to 10 Ungkapan itu berarti Bahwa pada jam 9.35 Masih ada 25 menit lagi sebelum jam 10 Coba dengarkan sebuah contoh lagi Dan ubahlah ungkapan tersebut Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul Sesudah saudara mendengarnya It's 9.40 Sekarang coba beberapa contoh lagi Dan ulangilah jawaban yang betul It's 9.50 It's 9.50 It's 10 to 10 It's 9.55 Dan yang berikut ini sebuah contoh khusus Dan sekarang sudah waktunya kita beristirahat lagi Rudy Betul Iwan Saudara pendengar Mari kita beristirahat sebentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!